Halo semua, kembali lagi bersama Britannia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia membuat begitu banyak perubahan di muka bumi. Peradaban di bumi semakin maju akibat dari teknologi hingga dihiasi oleh bangunan-bangunan megah di seluruh penjuru dunia. Di satu sisi, keberadaan manusia juga membawa banyak petaka bagi bumi. Perburuan dan penembangan liar menghilangkan jutaan spesies, sampah yang berserakan dan mengundung di mana-mana. Dan juga lautan tercemar karena ulah manusia. Belum lagi pemanasan global yang semakin parah. Nah, gimana nih seandainya jika manusia hilang sepenuhnya dari muka bumi? Apakah bumi akan membaik atau justru sebaliknya? Yang mau tahu langsung aja simak video ini ya. Berikut ini adalah 6 hal yang terjadi jika bumi tanpa manusia. Hewan peliharaan dan ternak akan kelaparan Selama ini, hewan yang telah didomestifikasi sangat bergantung pada manusia. Anjing, kucing, sapi, kambing sudah terbiasa diberi makan oleh manusia. Jadi, mereka akan kesulitan ketika manusia menghilang dari muka bumi. Hewan peliharaan dan ternak, terutama yang bersifat herbivore dan omnivore, harus bersusah payah untuk beradaptasi dengan alam liar. Maka kemungkinan besar, populasinya pun ikut menurun karena menjadi mangsa dari para predator, termasuk anjing dan kucing besar. Terjadi bencana dasar akibat minyak dan nuklir Walaupun manusia hilang dari bumi, jejak-jejak kita akan tetap ada. Salah satunya adalah penambangan minyak dan pembangkit nuklir yang menjadi sumber bencana. Karena tidak ada lagi orang yang mengawasi kedua hal itu, kemungkinan besar akan terjadi semburan minyak dan ledakan nuklir di berbagai tempat. Akibatnya, radiasi yang berbahaya bagi hewan dan tumbuhan menyebar kemana-mana. Sebagian tempat di bumi akan menjadi Shernobyl berikutnya. Sampah menggunung di mana-mana Tanpa manusia, maka tidak ada sampah non-organik di bumi. Namun, semua sampah yang ditinggalkan oleh manusia semasa hidupnya masih tetap ada. Begitu pula dengan plastik-plastik yang mengapung di lautan. Setelah ratusan tahun, sampah-sampah tersebut kemungkinan telah terurai di tanah. Permukaan bumi akan dipenuhi dengan partikel karbon yang berasal dari karet, plastik, hingga logam. Hal ini tentu saja berdampak buruk karena tidak adanya proses darulang oleh manusia. Alam mengambil alih semua yang ada di bumi Kalau manusia pergi, bisa dipastikan alam akan mengambil alih semua kehidupan di bumi. Mulai dari rumah dan bangunan di kota akan ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Hewan juga bebas berkeliaran di jalanan, tempat rekreasi, hingga mall. Kemudian, disusul oleh monumen ternama seperti Menara Evil, Patung Liberty, dan lainnya. Setelah itu, perlahan-lahan semua bangunan yang dibuat oleh manusia akan hancur. Bangunan yang bertahan paling lama adalah yang terbuat dari baduan asli bumi, seperti Spink, Piramida, dan Stonehenge. Number 2 Bumi akan seperti kota mati Gedung-gedung akan ditumbuhi oleh tanaman liar. Hewan menginvasi semua sudut kota dan semua infrastruktur terbengkalai karena tidak ada manusia yang merawatnya. Belum lagi jika terjadi bencana alam, bumi akan tampak sangat kacau, tak terawat, dan tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. Tempat-tempat yang dulunya kita huni sulit untuk kembali ke bentuk asalnya, yaitu hutan. Sebab kemungkinan besar tanahnya sudah tidak subur lagi. Number 1 Pemanasan global yang terus berlangsung Jika mengira bumi akan kembali asli ketika manusia hilang, kamu keliru. Ternyata pemanasan global kemungkinan besar akan terus berlangsung walaupun nikah perubahannya melambat. Ini terjadi karena karbon dioksida di dalam atmosfer terus terakumulasi hingga ribuan tahun mendatang. Terlebih lagi, bumi dilanda bencana akibat bocoron nuklir, minyak, dan tambang-tambang lainnya. Akibatnya, es dikutub akan terus mencair, terumbu karang perlahan terkikis, suhu bumi pun tetap menghangat. Akan banyak hewan dan tumbuhan yang punah menyusul kepergian manusia. Nah, itulah yang terjadi jika bumi ketika manusia menghilang. Butuh perkiraan waktu ratusan tahun agar bumi kembali ke fase awal seperti zaman dinosaurus. Tetapi tidak akan lagi sama seperti sedia kalah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.